Selamat pagi pemirsa, kami dari Satuan Alulintas, Pores Metro, Bekasi Kota. Libur nasional menjelang perayaan tahun baru 2019 merupakan dampak yang sangat besar bagi ruas jalan tol. Dan karena bersamaan dengan libur natal 2018 dan juga libur anak sekolah. Dan jalan tol merupakan jalan alternatif yang paling banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya. Dan hari ini Hamin Tiga menjelang tahun baru 2019, saya sudah berada di gerbang tol Bekasi Barat. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Ade Ilham Mughlis, Kepala Gerbang Tol Bekasi Barat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Baik Bapak, bagaimana kesiapan untuk menghadapi perayaan tahun baru 2019? Ya baik, terima kasih. Dalam menghadapi natal dan tahun baru 2018-2019, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Gerbang kami ada empat gerbang di gerbang tol Bekasi Barat. Yang pertama gerbang tol Bekasi Barat I, gerbang tol Bekasi Barat II, gerbang tol Bekasi Barat III, dan gerbang tol Bekasi Barat Satelit. Di gerbang tol Bekasi Barat I dan Bekasi Barat II itu menuju arah Jakarta. Sedangkan dari arah Jakarta ke Bekasi, Bekasi Barat Satelit, dan Bekasi Barat III. Nah, lalu lintas yang sekarang ada ini lancar, aman, dan terkendali. Dan pick hour pada saat lalu lintas padat biasanya jam 5 sampai jam 9 pagi menuju arah Jakarta. Sedangkan dari arah Jakarta menuju arah Bekasi, itu diperkirakan jam 16 sampai dengan jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, situasi lalu lintas kami sudah menyiapkan 20 gardu. Masing-masing gardu yang tadi Bekasi Barat I ada 6 gardu, Bekasi Barat II ada 4 gardu, Bekasi Barat III ada 3 gardu, Bekasi Barat Satelit ada 7 gardu, semuanya ada 20 gardu, dan kami semuanya mengoperasionalkan semua, Pak. Baik. Bagaimana kesiapan para petugas untuk menghadapi perayaan tahun baru 2019 ini, Pak? Untuk mengantisipasi tentang petugas, kami sesuai dengan SK150 KPTS 2013 tentang standarisasi perhitungan kebutuhan personil pengumpulan tol, bahwa 3 gardu transaksi otomatis itu, kita 3 gardu menyiapkan 1 personil, dan 2 multi menyiapkan 1 personil, dan juga ditambah dengan 1 petugas siap. Di samping itu, dalam mengantisipasi lalu lintas, lalu lintas Natal dan Tahun Baru, kami sudah menyiapkan untuk petugas-petugas tambahan, sehingga kendaraan-kendaraan yang lewat dapat dilayani dengan baik, sehingga terwujudnya lancar, aman, dan nyaman. Terus kemudian, apabila terjadi kemacetan, bagaimana antisipasinya, Bapak? Dengan adanya kemacetan, kita dilihat dari sebab, akibat dari kemacetan tersebut, apabila ada kepadatan lalu lintas, sesuai dengan aturan kami, 10 kendaraan ke belakang selama 1 jam berturut-turut, kami harus mengantisipasi dengan menggunakan mobil leder, yaitu transaksi cadangan, di mana mobil leder ini dipungsikan untuk jemput kendaraan, supaya kendaraan yang antrinya itu cepat teratasi dan cepat lancar kembali. Baik, terima kasih atas waktunya dan informasinya, dan selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, para pemirsa, bagi Anda yang ingin berpergian atau menggunakan fasilitas jalan tol, kami menghimbau agar tetap terus berhati-hati, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas bagi diri pribadi dan orang lain. Bersama saya, Bripka Nugro Setiawan, Bekasi Kota, melaporkan. Terima kasih, Pak.